Bisa dibilaskan, kejang itu sebetulnya tahap pertumbuhan yang bagaimana Sebaiknya kalau di fase yang bagaimana itu anak harus dibawa ke dokter atau ke tempat medis yang lebih Oke, kejang itu sebabnya banyak, yang paling sering itu kejang karena demam Jadi kalau kejang karena demam itu berarti demamnya pencetus dari kejang tadi Jadi dia harus ada infeksi yang lain biasanya Infeksinya itu bisa dari telinga, bisa dari saluran pernafasan, bisa gigi, bisa diare Ataupun muntah-muntah, banyak penyebabnya Itu kita bisa namakan kejang demam Ada juga kejang yang disebabkan demam tapi infeksinya ada di otak Itu penyebabnya infeksi salah satunya itu bisa divaksin itu Japanese Encephalitis Jadi ada infeksi otak namanya Encephalitis atau infeksi di selaput otak namanya Menemitis Itu juga bisa penyebabnya disebabkan demam juga Tapi dia kejangnya memang karena infeksi di otak Ada juga kejang yang memang penyebabnya ini gak ada demam Kalau kayak gini biasanya kita sebutnya epilepsi Nah kalau epilepsi ini gak ada pencetus kadang Jadi gak ada demam, gak ada apa-apa Tiba-tiba anaknya kejang Nah kalau tadi kasusnya kan suhunya 38 ya Suhu 38 itu tidak berpotensi menyebabkan kejang biasanya Nah kalau memang kejang demam Coba dievaluasi lagi nih Kenapa? Karena dengan suhu 38 itu terlalu rendah Untuk menyebabkan atau memacu kejang Bisa jadi satu epilepsi itu bisa juga tadi Bisa meningitis atau encephalitis Kenapa? Karena demamnya gak harus tinggi-tinggi banget Tapi bisa menyebabkan kejang Karena itu kasusnya beda Kalau kejang demam sih gak bisa Terus kapan kita harus bawa ke fasilitas kesehatan? Ketika kita jumpai kejang pertama kali Gak usah geradak-geruduk bawa Kenapa? Yang penting bebaskan dulu Bebaskan dulu dari benda-benda berbahaya di sekitarnya Dan yang pasti bebaskan jalan nafasnya dulu Jadi pasti kalau anak kejang itu lidahnya jatuh ke belakang atau kegigit Otomatis pernafasannya itu tidak bagus ya Gak lancar gitu Dari hidung sampai ke paru-paru Nah ini yang berbahaya Jadi usahakan dia mendapatkan oksigen yang cukup Dengan cara ya Biasanya kepalanya itu kita Diting gelada Ya Diting gelada Sedikit Ya agak tengada Terus dia Gak usah sibuk pakai minyak kayu putih Gak usah sibuk pakai teh manis anget Gak usah ya Jadi cukup aja dibuka Kalau misalnya pakai baju yang ketat dibuka bajunya Terus jauh-jauh gak usah pada ngedeket gitu Cukup satu atau dua orang yang jagain Sambil telepon fasilitas kesehatannya kita mau bawa ke sana Jadi gak usah geradak beruduk gitu Terus kalau bisa sih di rumah ada obat kejang Sama obat menurun panas itu Jadi itu perkakas penting ya untuk orang tua yang mempunyai anak Obat kejang dan Obat kejangnya itu bisa dicari di apotekan bangsa dokter gak apa-apa ya? Biasanya sih kalau kita ya Aku sih kadang kalau memang anaknya pernah kejang Biasanya kita kasih Ya jadi kalau ada riwayat kejang di keluarga Atau pernah dia kejang satu kali aja Itu biasanya kita kasih obat dari dubur tuh Obat dari pantat gitu ya Itu kita suka bekeling Jadi tiba-tiba kalau misalnya emang ada kondisi gawat itu Bisa dipakaikan Tapi sekarang udah harus nyunggu kejang Silahkan minta sama dokter gitu Gak usah banyak-banyak satu aja Satu aja minta diresepkan ya dok Supaya kalau ada apa-apa kita bisa Emergensinya ditangani dulu di rumah sebelum dibawa Kalau langsung dibawa dalam mobil itu geradak beruduk ya Itu bahaya banget sebenarnya Iya bener Iya 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 oke Berarti kalau suhu 38 itu bukan potensi menyetepkan kejang ya Tapi ada kemungkinan nanti ada gejala lainnya ya dokter ya Dan ini perlu di evaluasi lebih dalam lagi sama orang tuanya Caranya Tapi untuk peligakannya lebih baik memang disiapkan untuk obat kejang sama Di tangkatan turunan panas boleh? Boleh jadi biasanya dokter itu menambahi dua Jadi obat kejang sama obat penurunan panas Dua-duanya dipakai Iya karena kan tadi demamnya itu berpotensi kejang Tapi menurut aku terlalu rendah untuk berpotensi kejang Dengan suhu 38 itu Oke Jadi mungkin ada infeksi Infeksi di otak bukan mungkin Bukan dipanasnya berarti kan? Iya Sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax